Kenakan ikhram dari asrama Haji Jambi, 372 jemaah calon haji Kloter BTH 20 dilepas pemberangkatannya ke Tanah Suci. Lepasan JCH Kloter BTH 20 dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia. Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani meminta kepada seluruh calon jemaah haji untuk tidak hantinya bersyukur, karena terpilih menjadi tamu Allah. Lain disampaikan saat pelepasan jemaah haji Kloter 20 BTH bertempat di asrama Haji Jambi, Kamis Malam, 8 Juni 2023. Pelepasan pemberangkatan JCH Kloter BTH 20 ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, selaku Ketua BPIH Provinsi Jambi Zostavia. Dilanjutkan penyerahan dari BPIH Provinsi Jambi kepada Ketua Kloter BTH 20. Disampaikan Wakil Sani bahwa setiap muslim mendambakan keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci. Perjalanan haji ini adalah pengabdian luar biasa dan merupakan momen yang penuh berkah. Para calon jemaah haji semua adalah orang-orang yang terpilih dan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Tanah Suci dan beribadah di Baitullah. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sani mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji kepada seluruh jemaah akan selalu diberi kesehatan dan kekuatan, selamat sampai ke Tanah Suci dan selamat kembali ke Tanah Air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrura. Sampai malam hari ini, InsyaAllah sudah berterian kempat, masyarakat, dan kita semuanya berpenggaraan ke delapan hari ini sudah mencapai sepuluh jemaah. Sudah ada kata lain, atas nama pemerintah, masyarakat ini, disampaikan selamat kepada saudara-saudara kita, berapa sekaliannya. Beri kata-kata saya, dikamu tamu Allah di salam dan masyarakat. Sementara itu, Kepulakan Wil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostapia melaporkan, bahwa jumlah jemaah dan petugas kloter BTH20 yang akan diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi ke Cita Arab Saudi berjumlah 372 orang JCH. Kemudian jemaah yang tergabung dalam kloter BTH20 ini hampir 55% merupakan lansia, sehingga petugas kloter harus bekerjasama secara ekstra untuk memantau kesehatan dan keselamatan JCH. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!